Selamat datang di channel youtube Matematika Patris Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai Soal nomor 1 Diameter alas dari gambar di samping Diameter itu berarti 2x jeri-jeri Nah disini diketahui bahwa jeri-jeri adalah 7 Sehingga 2x7 ketemu 14 cm Soal yang kedua, tinggi Tingginya tabung adalah ini Yang namanya tinggi yaitu adalah jarak, alas, dan atas Itu namanya tinggi Berarti berapa ini? Ya 18 cm Nah sekarang luas selimut Luas selimut tabung rumusnya adalah Luas selimut rumusnya adalah keliling alas kali tinggi Atau tak tulis Keliling alas kali tinggi Keliling alas 2vr kali tingginya adalah Tulis lagi dulu gak apa-apa Berarti 2xv nya karena jari-jarinya 7 Maka pakai yang 22 per 7 Jari-jari 7 kali tingginya 18 Kita corak 7 dengan 7 Maka ketemu 44 kali 18 Kita kalikan disini 44 kali 18 8 kali 4 32 Nabung 3 8 kali 4 32 Tambah 3 35 1 kali 4 4 1 kali 4 4 Maka 2 9 7 Berarti luas selimutnya adalah 792 cm Per segi Karena luas Sekarang yang D Luas permukaan Kita tahu luas permukaan Tabung rumusnya adalah 2 kali luas alas Ditambah luas selimut 2 kali luas alas Berarti vr kuadrat Luas selimutnya tadi sudah ketemu 792 Berarti 2 22 per 7 R nya tadi 7 Kali 7 Tambah 792 Kita coret-coret Berarti 44 kali 7 Tambah 792 Maka ini ketemu 308 Tambah 792 Maka ketemu 1100 cm Per segi Ya Lanjut Soal yang nomor 2 Diketahui tinggi tabung 25 cm Luas selimutnya 220 cm 2200 cm Persegi V nya 22 per 7 Ditanya adalah R Sama yang kedua Luas permukaan Kita cari R Dari mana Dari luas selimut Kita tahu bahwa Luas selimut Itu rumusnya adalah 2 VRT Atau keliling alas Kali tinggi Kita masukkan 2200 Sama dengan 2 V nya tadi Pakai nya 22 per 7 R nya kita belum tahu Yang dicari Tingginya 25 Nah Caranya bagaimana Tinggal kita Kalikan dengan 7 saja Biar 7 di bawahnya Hilang Sehingga 2 kali 22 R Kali 25 22 coret dengan 2200 Tinggal 100 25 kali 2 Ini berarti 700 Kita tulis dulu ini 700 2 kali 25 Itu 50 R Coret 0 nya Maka R nya ketemu 70 Dibagi 5 Sehingga ketemu 14 cm Ya Jari-jari ketemu 14 Lanjut Yang kedua Yaitu Luas permukaan Luas permukaan Adalah 2 kali Luas lingkaran Ditambah Luas selimut Berarti 2 kali VR Kuadrat Ditambah Luas selimut Sudah ketemu 2200 Sama dengan 2 kali 22 Per 7 R nya ketemu 14 Kali 14 Tambah 2200 Coret 14 dengan 7 Berarti 2 2 kali 22 44 kali 2 88 Kali 14 Tambah 2200 Nah 88 kali 14 Kita hitung disini 88 kali 14 4 kali 8 32 2 Nabung 3 4 kali 8 32 Tambah 3 35 1 kali 8 8 1 kali 8 8 Berarti 2 3 Nabung 1 Ketemu 12 1232 Ditambah 2200 Ini Kita tambah Dengan 2200 Maka Ketemu 3432 cm Per Segi Ya Sampai ya Lanjut Soal berikutnya Soal nomor 3 Berikutnya Diketahui Luas alas Tabung 1256 cm Persegi Tinggi 48 cm V 3 14 Ditanya Luas selimut Nah Kita tahu Bahwa luas selimut Rumusnya adalah Keliling alas Kali tinggi Atau 2 VRT Nah Disini R nya Belum Diketah Wih Kita cari R dari mana Dari luas alas Karena alasnya Berbentuk lingkaran Sehingga Luasnya adalah VR Kuadrat Terus sudah ketemu 1256 Sehingga V nya disuruhnya pakai 3,14 Jari-jari belum Diketahui Luas alas 1256 Coret 3,14 Dengan 1256 Itu adalah 400 Sehingga R nya Sama dengan Akar Dari 400 Berapa 20 cm Baru masuk Luas selimut 2 V nya Tadi 3,14 Jari-jari 20 Tingginya 48 2 kali 3,14 Itu 6,28 Ini 2 kali 48 Kan 96 Kasih 0 Berarti 960 Nah Kita hitung 96 Kalikan 6,28 Oh iya 6,28 Taruh di atas ya 6,28 Kali 96 6 kali 8 48 Nabung 4 6 kali 2 12 Tambah 4 16 Nabung 1 6 kali 6 36 Tambah 1 37 9 kali 8 Adalah 72 Nabung 7 9 kali 2 18 Tambah 7 25 Nabung 2 9 kali 6 54 Tambah 5 56 Berarti 8 Terus 6 Tambah 2 8 7 Tambah 5 12 Nabung 1 0 6 6028,8 6028,8 Sentimeter Baru Segi Soal Nomor 4 Diketahui Diameter 14 Sentimeter Tinggi Tabungnya 15 V 22 Per 7 Volume Volume Itu Lumusnya Adalah Luas Alas Kali Tinggi Alas Berbentuk Lingkaran Berarti Luasnya VR Kuadrat Nah Sehingga V 22 Per 7 R Nya Adalah Berapa Yang diketahui Diameter Kita tahu Berapa Jiri-jiri Adalah Setengahnya Diameter Berarti Setengah Kali 14 Berapa 7 Jari-jarinya 7 Karena Kuadrat Berarti Kali 7 Lagi Tingginya 15 Coret Coret Sehingga 22 Kali 7 154 Tinggal Dikali 15 Berapa Kita hitung Disini 154 Kali 15 5 Kali 4 20 Nabung 2 5 Kali 5 25 27 Nabung 2 5 Kali 1 5 Tambah 2 7 Berarti 4 5 1 Maka 0 1 3 2 2 2310 cm Karena Volume Kubik Nah lanjut Soal yang Nomor 5 Volume Tabung 770 cm Kubik Jari-jari 7 cm Berapakah Tingginya Nah Volume Itu rumusnya Tadi apa Yang diatas Luas alat Sekali tinggi Atau langsung VR Kwadrat T Volumenya 770 Berarti 22 Per 7 Kali 7 Kali 7 Kali Tinggi Nah Coret Nah Berarti tinggal 770 Sama Dengan 22 Kali 7 Kali Tinggi 77 Coret Dengan 7 Ketemu 11 Sehingga Tingginya 110 Dibagi 22 Ketemu 5 cm Sekian Tidak lupa Saya ingatkan Untuk like Comment Dan subscribe Terima kasih Ketemu